lalu yang terbitan kedua yang upgradeannya itu ada di hai lompons kembali lagi di channel aku Natalia, apakah bersuanya lama nih gak berjumpa, kali ini aku hadir untuk unboxing whitening terbaru dan compare dengan obat seri yang lama tapi dua-duanya masih beredar dengan baik kalau misalnya nanti kalau ada yang tanya, kak kok gak jualan lagi maaf memang saya gak jualan lagi karena saya sudah fokus buka usaha lain ya hello lovers aku Natalia Pujastuti aku suka yang namanya lifestyle juga doang review barang dan akhirnya jualan lifestyle, motivasi, inspirasi, makan wow itu suka pol pelajaran whitening, nanti aku juga share ya jadi support aku ini penampakannya obat yang lama adalah CHP alias Complexion Hydra Plus wonder of white jadi box yang pertama itu adalah putih ini ya ini aku pernah pakai di sekitar tahun 2018 tepatnya bulan apa mungkin harus ngitung lagi sih lalu yang terbitan kedua yang upgradeannya itu ada di CHS CHS kalau kalian pernah tahu kalau misalnya kalian lihat online ya ada CHP tapi yang gold swear menurutku itu jangan dibeli karena aku pernah apa dilihatin sama supplierku itu kayaknya repacking gitu loh ya jadi dari dosnya itu beda kemudian sablon-sablonanya stikernya di obat itu kelihatan itu beda banget lah kayak kayak repacking gitu kayak seri KW nya gitu ya ini menurut opiniku sih tapi kalau misalnya ada yang ngeklaim itu original ya memang original obat tapi menurutku kalau secara packaging itu enggak deh dan ini memang yang upgradean Complexion Hydra Plus yaitu CHS oke bedanya apa sih Kak Nat oke kita detail satu-satu ya seperti biasa aku pernah unbox yang dulu dan ini aku lebih detail lagi supaya kalian lebih jeli dan lebih jelas sekarang aku buka yang CHP ya CHP ini satu boxnya isi 6 6 kali infus ya jadi disini listnya abu-abu ini CHP kemudian ada sertifikat disini dibelakangnya bla 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 ya kan fungsi-fungsinya ada disini glutatio nya 8000 mg kalau CHS ini CHS warnanya agak pink peach kemudian dia ada semi hologram di boxnya kalau kita lihat ya disininya ada hologramnya kemudian disininya ada hologramnya kalau ininya sih sama ya cover belakangnya sama kemudian yang membedakan glutatio nya pasti ya kalau biasanya seri upgrade itu yang terbaru beda di glutatio nya jadi lebih banyak kemudian ada tambahan vitamin vitamin atau anti aging lainnya sekarang kita lihat bagian isi dalamnya gimana kalau CHP itu saya sudah hafal sih ya ada pukul petunjuknya kalau yang CHS rambutnya panjang tergelai kalau yang CHP rambutnya itu kayak di salon-salon di klinik-klinik jadi dipangkat kan sesuai ini juga putih kalau ini warnanya buku petunjuknya bagian ini sama dengan boxnya CHS ya warna pink salem aku perlu ingat pink salem atau ya pink salem sih atau peach oke lah whatever kemudian dalamnya seperti ini yang CHP jadi fialnya itu pinknya biru bagaimana dengan CHS kita lihat tadaaa kalau yang ini ungu ah susah ya susah ini ungu kompleksen hydra suits jadi kalau yang CHP itu kompleksen hydra plus kalau CHS kompleksen hydra surga kemudian isinya sama ya satu setnya itu isinya enam eh satu setnya itu isi lima biji alias satu vial empat ampul sama dengan yang CHP satu vial empat ampul vial itu dikatakan jika dia itu glutathione ya bebs sekarang kita beralih ke detail masing-masing per vial dan perampul seperti apa kita lihat perbandingannya ini yang CHP lama ya kemudian ini yang CHP baru ya kan oke jadi saya detailkan one by one alias satu-satu ya pertama dari vial glutathione jadi ini kalian bisa lihat ya yang disini CHP itu 8000 mg untuk hydraplus glutathione ya kalian bisa lihat disini kemudian ada hydraplus kondum keten 320 mg lalu yang disini hydraplus glutathione itu 20.000 mg kemudian untuk hydraplus kondum keten 800 mg jadi komposisinya ini sama cuman dosisnya yang ditambahin ya oke ini yang untuk vial glutathione kemudian untuk ampul kecil yang sama-sama warna pink ini jadi ini punyanya CHS ini yang punyanya CHP disini ada tulisannya hydraplus juga tulisannya 200 mg 2 ml kemudian yang disini hydra surge chinobalamin 500 mg jadi yang membedakan adalah hydraplus ini complexion hydraplus kalau yang ini kan ada surnya ini juga surnya disini surnya disini 500 mg 2 ml sama-sama 2 ml tapi yang lama CHP 200 mg untuk perbedaan untuk perbedaan ketiga ada ini CHP yang asorbic acitnya dan ini CHS asorbic acitnya CHP di 2500 mg di CHS 6500 mg 6500 mg ini botolnya kalau ini agak coklat ini bening CHS kemudian hydraplus epidermal growth nya factor kalau yang lama di 1500 mg yang baru di 3200 mg jadi semua upgrade dosis ya lalu ada lagi yang keempat perbedaannya ini CHP yang kanan CHS ini sama-sama kalau kalian lihat ada birunya ada warna pinknya disini ada titiknya juga perbedaannya hydraplus placenta 600 mg di CHP kalau di CHS hydra surge placenta 1000 mg jadi ini ada surge nya juga yang baru tapi ukurannya sama kecil lalu untuk perbedaan yang terakhir yang kelima ini kalau ini jelas beda banget sorry karena ini ampulnya kecil yang CHS ampulnya gede ini teotik acit kalau di CHP 800 mg yang di CHS 1500 mg kemudian untuk hydra plus ekstrak itu 300 mg kalau di CHS tidak ada ekstrak tulisannya adanya hydra sel skaten pistol 570 mg hydrasis active alpin rose 600 mg ini 5 ml yang lama itu 2 ml jadi ini yang CHP ini yang CHS ini detailnya yang tadi jadi disini semua warna salem yang disini warnanya silver sama sama 1x infus itu 5 5 biji 1 vial 4 ampul oke semoga membantu review unboxing ini kalau misalnya kalian mau coba silahkan dan jangan lupa selalu hidup sehat terus jangan lupa kalau infusan yang baru obat baru itu tetesannya dipelanin banget terus makan kenyang deh sebelum infus kurang lebih 30 menit sebelumnya makan kenyang pakai nasi jangan diet boleh diet setelah infus setelah infus baru boleh diet oke semoga membantu sana heos semoga sukses salam cantik sehat selalu